Harga minyak yang masih tinggi hingga mencapai Rp39.000 per liter membuat pedagang enggan membeli barang lagi untuk dijual. Pasalnya pedagang takut nantinya harga minyak kembali seperti semula, sehingga stok minyak goreng di sejumlah pasar tradisional menipis. Tidak hanya di pasar tradisional, di minimarket di kota Kediri yang menjual harga di bawah pasar tradisional juga stok habis karena diserbu pembeli. Pedagang di pasar Pahing Kota Kediri, Butris, mengaku dirinya tidak berani membeli minyak goreng untuk dijual kembali karena takut sewaktu-waktu harga minyak kembali normal. Dirinya masih mematok harga lama dengan harga Rp39.000 per liternya. Saya tidak jualan, tidak pula. Sekarang 1 liter Rp20.000, saya jual 2 liter Rp39.000 masih itu. Tidak pula saya, sudah satu minggu tidak pula. Alasannya apa? Alasannya ya, takutnya keturunan harga. Reston pembeli sendiri gimana itu? Tidak ada yang beli. Jarang. Satu apa dua itu tak yang beli. Kemarin itu ada yang order tapi regannya tetap mahal, saya tidak order. Pedagang di pasar Pahing ini berharap agar pemerintah dapat menyetabilkan harga minyak goreng kembali normal seperti semula. Sementara salah satu kasir minimarket di jalan Patiunus, Kota Kadiri, berinisial YS menjelaskan, berkenaan stok minyak goreng, pihaknya setiap hari menyediakan barang, namun akhir-akhir ini ketersediaannya tidak bisa dikontrol karena laku keras di serebu pembeli. Dari Kediri, Jawa Timur, Mukhtar FND Madu TV mewartakan.